Intro Sudah menjadi permasalahan setiap tahun di sekitar area Tawaf Masjidil Haram berkeliaran para joki Hajar Aswad Mereka kebanyakan orang Indonesia juga yang awalnya menawarkan bantuan kepada jemaah haji agar bisa menyium batu Hajar Aswad di sudut kanan depan Kaabah Menyium Hajar Aswad memang bukan hal mudah karena harus berdesak-desakan dengan sesama jemaah Yang menjadi permasalahan joki Hajar Aswad kemudian meminta imbalan dalam jumlah besar di luar kepantasan setelah membantu jemaah Padahal imbalan ini tidak pernah mereka bahas ketika pertama kali menawarkan bantuan Jemaah yang menolak membayar imbalan mendapat intimidasi hingga menjadi korban perlakuan kasar Untuk menjegah tindak pemerasan modal ini petugas haji menyebar mata-mata di sekitar area Tawaf dan cara ini cukup berhasil Sudah menangkap satu orang joki ya joki Hajar Aswad jadi yang selama ini selalu membuat keresahan kepada jemaah haji dengan modus mereka menawarkan pertolongan kemudian di ujung mereka memaksa jemaah untuk membayar dengan jumlah yang sangat tinggi ya dan ini meresahkan sekali jemaah-jemaah yang ada di Masjil Haram Karena petugas haji tidak memiliki wewenang menangkap pelaku kejahatan maka tersangka diserahkan kepada polisi khusus Masjil Haram Namun menumpas joki Hajar Aswad bukan tugas mudah bagi para petugas haji Dua petugas haji menjadi korban pengeroyokan sejumlah orang yang diduga para joki Hajar Aswad yang marah karena operasi kejahatan mereka terganggu petugas kita ada dari sektor khusus dua orang jam 6 pagi ketika mereka sedang melakukan tugas kemudian tiba-tiba di kagetkan oleh ada orang yang mengomong jadi ini yang menggagalkan kita kata mereka menggagalkan kita kemudian teman kita yang dua orang itu dikeroyok oleh mereka ternyata mereka banyak bahkan menurut informasi sampai 10 orang Joki Hajar Aswad hanyalah satu dari sekian modus kejahatan yang banyak terjadi di kompleks Masjidil Haram yang mengintai para jemaah haji Indonesia Dari Mekah Arab Saudi Fikri Shawkani Ahmad Zainal TV One mengabarkan